Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Gimana anak-anak kabarnya Semoga selalu dalam keadaan sehat Selamat berjumpa dengan Bapak Sartono Untuk hari ini kita membahas materi ini Tau anak-anak ini apa namanya Untuk hari ini nanti kita bahas tentang materi tolak peluru Untuk berikutnya silahkan menyaksikan video pembelajaran berikut ini Pengertian tolak peluru adalah Salah satu cabang olahraga lempar dalam atletik Yang dilakukan dengan cara menolak atau mendorong peluru Atau gula yang terkuat dari lukam Sejauh mungkin dari titik lempar Menuju titik pendaratan menggunakan teknik tertentu Teknik tolak peluru ada tiga cara Satu Teknik memegang peluru Dua Teknik meletakkan peluru di leher Tiga Teknik melakukan tolakan Teknik memegang peluru ada tiga Satu Letakkan peluru di telapak tangan Pegang peluru dengan erat Menggunakan jari-jari tangan Dengan posisi jari-jari dikembangkan Gunakan jari telunjuk Jari tengah dan jari manis Untuk meletakkan peluru Letakkan jari kelingking di bagian samping peluru Dalam posisi menekuk Sementara ibu jari berada pada posisi biasa Untuk menjaga kesembangan peluru Untuk berikutnya silahkan baca di bawah ini Dua Teknik meletakkan peluru di leher Setelah peluru dipegang Dengan teknik yang benar Tempalkan peluru pada leher Samping kanan Ibu jari menempel di atas tulang Yang ada di bagian bahu atau tulang selangka Posisikan siku lurus dan sejajah dengan bahu Dan miringkan kepala ke arah peluru Supaya kebutuhan peluru lebih stabil dan mantap Tiga Teknik menolak peluru A. Persiapan tolak peluru Satu, berdiri dengan dua kaki dibuka Selebar bahu posisi menyamping arah tolakan Dua, peluru diletakkan pada leher Dekat dengan dagu dan bahu Tiga, tangan kiri lurus dan rileks Ke arah tolakan untuk menjaga kesembangan Empat, pandangan ke arah tolakan B. Tahap gerakan Satu, tarik kaki yang berada di depan Agak menyilang ke belakang Atau ayun ke depan sejauh mungkin Hingga kaki belakang bergeser ke depan Dua, pada saat kaki depan menyentuh tanah Putar pinggang ke depan dan dada Menghadap ke arah tolakan Tiga, dorong lengan yang megang peluru Dengan sekuat tenaga ke depan Dengan sudut 45 derajat Pada saat lengan lurus Lepaskan peluru dari genggam tangan Dibantu oleh gerakan pergelangan tangan Dan jari-jari tangan Empat, pandangan ke arah tolakan Berikut adalah gambar lapangan tolak peluru Berikut peralatan tolak peluru Satu, alat pengukur Dua, bendera Tiga, peluit Empat, bola besi atau peluru Dengan ukuran Untuk senior putra dengan berat 7,257 kg Untuk senior putri dengan berat 4 kg Untuk junior putra dengan berat 5 kg Untuk junior putri dengan berat Dengan berat 3 kg Terima kasih Salam olahraga Demikan tadi materi pembelajaran tentang tolak peluru Semoga anak-anak mudah Mempelajari, memahami Dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari Salam olahraga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!